Pemirsa selama Januari hingga Agustus Basarnas Jambi telah 13 kali melakukan operasi SAR. Total ada 215 nyawa manusia yang berhasil diselamatkan Basarnas Jambi sepanjang tahun 2022 untuk sementara. Sejak bulan Januari sampai April 2022, Basarnas Jambi telah melakukan 13 kali operasi penyelamatan dan pencarian orang di Provinsi Jambi. Dari 13 operasi tersebut, tim Basarnas Jambi berhasil menyelamatkan 215 orang karena 1 kali operasi termasuk musibah banjir di Kabupaten Bungo di awal tahun 2022 lalu. Jika dirincikan, total ada 3 kali operasi SAR kapal. Salah satunya hilangnya kapal pengangkut kelapa di perairan Tanjung Cabung Timur. 2 kali SAR bencana alam, 8 kali SAR membahayakan manusia seperti korban tenggelam di Sungai Batanghari. Selanjutnya total korban selamat sebanyak 215 orang, 13 orang meninggal dunia dan ada 1 korban hilang tenggelam di Merangin yang sampai saat ini belum ditemukan. Kita melakukan operasi SAR sebanyak 13 kali. 3 kali operasi penanganan kecelakaan kapal, selanjutnya adalah 2 kali operasi SAR bencana alam, selanjutnya adalah posisi membahayakan manusia yaitu 8 kali. Korban selamat yaitu 215 orang, selanjutnya adalah korban meninggal 13 orang dan korban hilang di 1 orang itu selama periode Jaiwari hingga bulan Agustus 2022. Lebih lanjut, Manca mengatakan jika mengalami persoalan yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa manusia, termasuk saat terjadinya bencana, masyarakat dapat menghubungi tim Basarnas di call center 115 Basarnas Jambi. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.